Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek baterai pada Joy-Con Nintendo Switch ya Jadi mungkin kalau kalian lagi main mode docking atau mungkin main mode tabletop gitu ya Kalian bisa langsung ngecek baterainya apakah baterainya udah habis apakah baterainya penuh Dan kalau kalian menggunakan mode handheld gitu ya Itu baterainya itu bakal ngambil dari tabletnya jadi selalu penuh gitu untuk baterai Joy-Connya Dan ya kalau kalian cek saat kalian mode handheld itu udah pasti penuh gitu Tapi karena disini saya menggunakan mode docking dan saya menggunakan grip dari Nintendo-nya gitu ya Disini kita akan langsung ngecek ke controllers disini Dan disini kita akan pilih aja langsung dan kalian bisa melihat untuk di pojok kiri ya Pojok kiri bawah disitu ada baterainya gitu ada dua gitu untuk yang kanan dan kiri Dan untuk yang kiri lebih sedikit dari yang kanan Kalau ditanya wajar atau enggak menurut saya ini wajar karena yang kiri lebih sering dipakai untuk yang kanan Tapi tergantung juga dari game yang kalian pakai ya atau mungkin game yang kalian mainin Untuk saya main Breath of the Wild gitu ya Zilda Breath of the Wild Untuk ngegerakin main karakter atau ceilingnya itu harus pakai Joy-Con yang sebelah kiri gitu Untuk analognya gitu Jadi udah pasti lebih sering kepakai untuk yang kiri dibanding yang kanan Sedangkan yang kanan paling cuma untuk muterin kamera gitu ya Untuk mukul dan ya mungkin jarang juga gitu Lebih sering dipakai yang kiri lah gitu Dan pasti yang kiri bakal lebih sedikit Tapi tergantung juga dari game yang kalian mainin ya Dan mungkin kalau kalian mau coba untuk Procon saya juga enggak tahu sih Karena saya enggak punya Procon gitu Mungkin nanti juga saya akan bikin tutorial cara connectnya mungkin Atau mungkin cara ngecek baterainya juga enggak tahu Dan disini kalau kalian lihat juga ada yang kotak-kotak ijo gitu gitu Dan kalau kalian pakai grip dari Nintendonya itu ada yang lampu ijo gitu ya Mungkin ijo dan kuning Ijo lebih kuning ya Yang paling atas gitu Apakah kalau misalnya baterainya habis apakah turun gitu Saya juga enggak tahu Apakah ini cuma tanda connect doang Saya juga enggak tahu gitu Tapi intinya kalau kalian mau ngecek baterainya Kalian bisa ke controller dan kalian bisa ngecek baterainya Kondisinya gitu ya Apakah lebih sedikit apakah lebih banyak gitu Dan enggak tahu juga sih Kalau habis bakal tiba-tiba DC Atau mungkin ada notice Atau mungkin ada warning Enggak tahu juga Karena saya sekali lagi enggak pernah Nah, hampir enggak pernah sih Main mode tabletop gitu Atau mungkin mode docking pun Kalau cuma bikin tutorial gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye